Intro Halo sahabat santolasi channel Jika kamu disuruh memilih, pilih mana? Hidup berkekurangan uang, sehingga berhutang dan meminta-minta atau hidup berkecukupan dalam segala hal Pasti kamu memilih pilihan yang kedua, bukan? Tapi tahukah kamu memiliki uang yang banyak? Ternyata bukan jaminan kita hidup berkecukupan Karena tercukupnya kebutuhan kita sebetulnya bermula dari pikiran atau mindset kita Jika sudut pandang dan mentalitas kita benar Maka kita bisa mengalami kemerdekaan finansial Berikut ini adalah beberapa prinsip kebenaran mengenai kebebasan finansial Tuhan tidak pernah memberkati kita kurang Ini adalah prinsip ini kuat-kuat Bahwa Tuhan selalu memberkati kita cukup dan bahkan berlimpah Seringkali gaya hidup kita lah yang menjadi sumber masalahnya Era Instagram dan media sosial di mana gaya hidup mewah Dan kenyamanan hidup tidak digampangkan di mana-mana Seringkali membuat kita merasa minder, merasa tertinggal dan selalu merasa tidak cukup Saat kita memulai memenahi cara pandang kita terhadap uang Dan mengubah gaya hidup kita menjadi sederhana dan secukupnya Maka secara perlahan tapi pasti kita sedang menapaki jalan menuju kebebasan finansial Mengandalkan Tuhan dan terus berusaha Hubungan yang erat dengan sang pencipta saat menentukan berhasil tidaknya usaha kita Karena saat hati kita tertuju kepada Tuhan dan kebenaran hidup kita akan diberkati olehnya Tetapi jika hati kita mengejar uang maka hal itu akan membawa kita ke dalam godaan dan pencobaan Dalam sekejap uang yang kita kumpulkan bisa saja tiba-tiba lenyap dan tidak bersisa Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti ia berhenti berusaha Dan mengharapkan muncicat layaknya Aladin yang menggosok lampunya Ia akan terus berusaha sebaik mungkin dan melakukan setiap pekerjaan Seperti melakukannya untuk Tuhan Niat yang tulus, tekat, yang kuat, dibarengi dengan usaha yang terbaik Akan selalu membawa usaha dan pekerjaan kita membuahkan hasil yang maksimal Bertekun dalam prinsip kebenaran Bertekun, kebebasan finansial akan terjadi saat kita terus bertekun Dan hidup dalam prinsip kebenaran yang hakiki Orang yang kaya namun meraih kekayaannya dengan cara-cara tidak halal Akan terus mendapati berbagai efek samping dan hal-hal buruk berdatangan dalam hidupnya Orang yang jujur, berintegritas, dan tulus hatinya Akan selalu mendapati bagaimana pintu kesempatan terbuka di hadapannya Amalkanlah ajaran agama dan ibadah Yang seharusnya kita jalani Dengan taat, juga dengan hati yang tulus dan ikhlas Hikmat dalam mengelola keuangan Untuk terus menikmati kebebasan finansial secara permanen Kita membutuhkan hikmat dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak Dalam membelanjakan sesuatu kita harus memastikan apakah itu betul-betul kebutuhan kita Ataukah hanya keinginan kita sesaat sehingga kita dapat Meminimalisir Setiap pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu Saat kita menyadari bahwa seluruh uang dan harta yang kita miliki sebetulnya adalah Titipan Tuhan Prinsip utama keuangan Selamat menyaksikan Semoga menjadi berkat Dan bahkan mendapatkan hikmat untuk melipatganakan segala sesuatu yang kita miliki Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!